Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari 1 sawal 1441 Hijriah Semoga kita mendapatkan pahala dan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allahi rabbal alamin Dan saya juga sebagai pribadi mengucapkan Minal a'idzin wal fa'izin taqobbal allahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqobbal ya karim Amin ya Allahi rabbal alamin Nah hari ini sahabat Kita masuk di bulan syawal Sehingga di bulan syawal ini beberapa hadis menyatakan bahwa memiliki keutamaan yaitu dalam melakukan puasa 6 hari Tapi sebelumnya silahkan subscribe my channel Irwan Jipu Untuk mendukung channel ini menjadi channel yang berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya Nah disini Irwan akan memberikan bacaan niat puasa pada bulan syawal melakukan puasa 6 hari Nah puasa 6 hari pada bulan syawal memiliki keutamaan Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Yaitu memiliki keutamaan pahla seperti puasa setahun Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Man soma ramadana thumma atba'ahu sitan Min syawalin kanakasiyamid dahari Ruahu muslim Man soma ramadana barang siapa yang berpuasa pada bulan ramadhan Thumma atba'ahu sitan Kemudian berpuasa 6 hari Min syawalin Di bulan syawal Kanakasiyamid dahari Maka dia berpuasa seperti puasa setahun penuh Ini subhanallah Saking Allah SWT memberikan kemuliaan Kepada umat-umat Rasulullah SAW di akhir zaman ini Sehingga puasa 6 hari Atau berpuasa pada bulan ramadhan Kemudian diikuti 6 hari pada bulan syawal Ini Allah SWT memberikan pahala yang besar Tidak tanggung-tanggung seperti puasa setahun Kemudian Hadis yang kedua menyatakan An sawbana mawla rasulillah S.A.W An rasulillah S.A.W Annahu qal Man soma Sittata ayya min ba'nal fitri Kana tamamis sanah Man jabil hasanati falahu ashru amthaliha Ini hadis dari sawban Beliau adalah bekas budaknya Rasulullah S.A.W Semoga menjadi ahli surganya Allah Dari Rasulullah S.A.W Malu bersabda Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan syawal Setelah idul fitri Kalau sekarang ini tanggal 1 Syawal berarti Masuk kepada idul fitri Maka Ia telah menyempurnakan puasa setahun penuh Karena siapa saja yang melakukan kebaikan Ini dalam ayat Al-Quran Maka akan dibalas 10 kebaikan semisalnya Jadi satu dibalas dengan 10 kebaikan Bahkan pada bulan Ramadan Itu dipat-lipat gandakan oleh Allah S.A.W Paling minimal adalah Satu dibanding dengan 10 kebaikan Kalau kita ilustrasikan Pahala berpuasa 1 hari sama dengan 10 kebaikan Berarti 30 hari bulan Ramadan x 10 kebaikan Berarti Seperti 300 kebaikan Subhanallah Atau Seperti 300 hari Kalau kita berpuasa Penuh 30 hari Seperti tahun yang sekarang Itu berpuasa selama 30 hari Kemudian dilanjutkan 6 hari pada bulan syawal Dikalikan dengan 10 berarti Memiliki 60 kebaikan Atau kalau kita dibulankan adalah 2 bulan Atau sama dengan 60 hari Berarti 2 bulan Nah kalau misalkan kita 300 Berarti ini Kalau dibulankan adalah 10 bulan Ya 10 ditambah dengan 2 Berarti 12 bulan Berarti sama dengan setahun Berarti puasa Ramadan ditambah 6 hari syawal Seperti 360 hari Atau setahun Berpuasa Subhanallah Ini saking Besarnya pahala Berpuasa bulan Ramadan Kemudian diikuti dengan Berpuasa 6 hari pada Bulan syawal Nah makanya ini Kalau kita Ingin Memiliki Memiliki pahala Yang besar Itu pahala 360 hari Atau setara dengan 12 bulan Maka Setelah bulan Ramadan Kita dilanjutkan Ya Itu melakukan 6 hari puasa Pada bulan syawal Nah kemudian niatnya Kita tafaul Kepada Rasulullah S.A.W Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Sawmagadin An Sittatin Minshawal Sunnatan Lillahi Ta'ala Nawaitu Sawmagadin An Sittatin Minshawalin Sunnatan Lillahi Ta'ala Atau Transalasinya Nawaitu Sawmagadin An Sittatin Minshawalin Sunnatan Lillahi Ta'ala Ini artinya Dalam hati Aku niat Berpuasa Besok Dari 6 hari Syawal Sunnah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga bermanfaat Semoga kita Mendapatkan Pahala yang besar Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah kita Melakukan Puasa penuh Pada bulan Ramadan Kita ikuti Setelahnya adalah Setelah Tanggal 1 Syawal Boleh berturut-turut Ataupun kita Selang Sehari berpuasa Sehari tidak Semoga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan kekuatan Dan tentunya saja Kita mendapatkan Kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Semoga Allah Memberikan hidayah Kepada kita semuanya Dan semoga Bermanfaat Mohon maaf Atas segala kehilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!